Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep olahan singkong parut yang super simple mudah dan enak tampilannya sangat cantik menarik dan super kekinian jadi sangat cocok untuk ide sukuan maupun sebagai ide jualan langsung saja mari kita membuat untuk langkah yang pertama siapkan 400 gram singkong yang sudah diparut kemudian peras dan buang sedikit airnya untuk singkong gunakan berat bersih setelah dikupas kemudian tambahkan 100 gram gula pasir lalu seperempat sendok teh garam kemudian tambahkan seperempat sendok teh vanila susu atau bisa juga diganti dengan vanili kemudian tambahkan empat sendok makan tepung tapioca selanjutnya satu sendok makan coklat bubuk kemudian satu butir telur selanjutnya tuangkan 100 ml susu cair atau bisa juga diganti dengan santan kemudian ini kita aduk campur hingga rata setelah tercampur rata selanjutnya masukkan 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan lalu ini kita aduk kembali campur hingga rata kira-kira seperti ini untuk tekstur adonan sedikit encer langkah berikutnya tuangkan adonan ke dalam cetakan pie isikan adonan jangan terlalu penuh cukup 3 per 4 tinggi dari cetakan nah kira-kira seperti ini jangan lupa untuk cetakan diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis lakukan hal yang sama hingga selesai setelah cetakan terisi semua selanjutnya timpa dengan cetakan kue talam seperti ini nah seperti ini lakukan hingga selesai langkah berikutnya siapkan pengukus atau kelakat yang sudah dipanaskan terlebih dahulu kemudian masukkan adonan ke dalam pengukus selanjutnya tambahkan pemberat pada cetakan disini saya isikan dengan air nah kira-kira seperti ini lakukan hingga selesai jangan lupa untuk dirapikan dan diratakan nah seperti ini kemudian ini kita kukus selama 25 menit setelah 25 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 25 menit selanjutnya angkat untuk cetakan kue talam selanjutnya ini kita sisikan terlebih dahulu tunggu hingga dingin langkah selanjutnya siapkan 50 gram maizena kemudian masukkan ke dalam saucepan lalu tambahkan 100 gram gula pasir kemudian 1.4 sendok teh garam supaya lebih wangi tambahkan 1.4 sendok teh vanila susu atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur setelah bahan kering tercampur selanjutnya tuangkan 500 ml susu cair kemudian tambahkan 1 butir kuning telur penggunaan kuning telur disini bisa dilewatkan ini opsional lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut pastikan untuk gula pasir benar-benar sudah larut setelah tercampur rata selanjutnya ini kita masak sampai mengental nah berikut ini sudah terlihat mulai mengental aduk terus aduk cepat sampai adunan benar-benar lembut gunakan api sangat kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong kira-kira sampai seperti ini ini sudah terlihat mulai meletup-letup selanjutnya ini kita bisa matikan api kompor kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin atau bisa juga dengan butter lalu ini kita aduk campur hingga rata ini dalam keadaan kompor mati aduk terus sampai tercampur rata nah kira-kira sampai seperti ini selanjutnya ini kita bisa pindahkan ke dalam wadah bersih yang lain selanjutnya ini kita tutup dengan plastik wrap pastikan plastik menempel pada vla supaya vla tidak berkulit nah seperti ini kita sisikan tunggu hingga dingin setelah kue benar-benar dingin selanjutnya bisa dikeluarkan dari cetakan dengan cara dibantu menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate seperti ini sambil dicongkel kemudian keluarkan dari cetakan nah kira-kira seperti ini kemudian kemas menggunakan cup puding telur ceplok nah seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 16 buah tergantung besar kecilnya cetakan yang digunakan disini saya gunakan cetakan pie yang besar diameter 7 cm setelah selesai ini kita bisa sisikan sejenak langkah selanjutnya kembali lagi ke vla yang sudah dingin lalu ini kita aduk campur hingga rata gunakan bantuan spatula kira-kira seperti ini aduk vla hingga lembut kembali setelah lembut seperti ini bisa dimasukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga lalu semprotkan pada kue nah seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai langkah selanjutnya tambahkan keju cedar parut nah di atasnya seperti ini lakukan hingga selesai supaya tampilannya lebih cantik tambahkan potongan buah strawberry untuk yang terakhir supaya lebih cantik tambahkan dengan daun mint ini opsional lakukan hal yang sama hingga selesai kira-kira seperti ini nah sangat cantik bukan berikut ini untuk pie singkong vla susu keju siap untuk dinikmati tampilannya terlihat sangat cantik menarik dan super kekinian tekstur kulitnya lembut sedangkan untuk isian vlanya super lumer di mulut sedangkan untuk rasa manis, gurih, legit dan super enak banget aroma vanila susunya juga sangat terasa beneran ini resep nyata enaknya tiada duanya wajib banget untuk dicoba sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba